Eh, gue pernah liat tuh di jalan raya tuh suka ada yang mirip kayak kamera gitu Dia pake tripod, dia kayak ngukur jalan gitu, itu kayak gitu juga Iya, kayak gitu Itu sebenernya buat ngapain sih? Itu ngukur elevasi tanah, anjir masih tau gue ya Elevasi? Ngukur elevasi ketinggian tanah, jadi dari satu titik ke titik yang lain tuh Kita koreksi bener gak nih ketinggiannya segini Sama melihat kontur juga Oke, kalau udah dapet, apa tuh? Proses berikutnya apa? Di... Diolah? Diolah jadi apa tuh? Waktu itu gue ngebahas tentang resign Gue ngebahas tentang resign-resign, ada tuh yang nge-dm gue sampe nge-goblog-goblogin kayak Oh jangan asal main resign, goblok, cari kerja tuh susah, goblok Orang cari kerja susah malah disuruh resign, goblok Gue udah berdm gitu kayak kaget Wow, ada ya orang yang beneran marah sama konten gue gitu Maksud gue, gue juga mikir, apa ada orang yang beneran resign karena konten gue Selamat datang di Mersroom, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri Dan episode kali ini gue kedatangan, bukan motivator, tapi demotivator Dan ngakui juga konten kreator Devan Yulio Setiawan Kalau di Instagram lu apa bro? Semakin di Devan Semakin di Devan Apa kabar bro? Alhamdulillah siap, Andri Thank you udah dateng lu Terima kasih sudah mengundang Tadi pas dateng gue pikir, ini kayaknya CEO-nya Airspone, Erigo Ini kan bukan ternyata Sebenernya saya musisi Musisi? David David Naif Banyak yang bilang David Naif bila Alindra Jaya karena kontro Banyak yang bilang itulah Lu mirip kayak Duto ya, Duto tuh juga banyak dikirian Mirip kayak Profesor Emery Hayes Dikiriannya kayak Ferry Irwandi Dikiriannya kayak Sabdanya Zenius Lu juga mengalami hal yang sama ya Ferry Irwandi juga ada yang ngetek gue, maksudnya Mirip Ferry Irwandi kalau gondrong Muka lu pada pesaran coba Nah gue ngundang lu nih ya Gue tertarik sama konten lu Gue follow akun Instagram lu Akun personal Akun e-commerce juga follow dia kan ya Follow-follow kita Temenan, Rami Komod, Respect Semakin didevan itu Tapi kan sebelum lu mencapai kesuksesan Sebagai konten kreator Lu demotivator, stand up comedian juga Pernah bikin special show kan? Pernah Di tempatnya Panji ya? Di Comica Di Comica Yang bentar lagi jadi Indomart Point Jangan gitu lu, kasihan lu Lu gak lihat tuh Lu gak, mereka tuh tertekan lu Di satu sisi juga lu lihat kan gedung mereka tuh Depannya gambar apa, sebelahnya gambar apa Tau tuh ada tokoh Iya ada satu tokoh gitu Ada satu tokoh yang besar sekali tuh Walaupun lagi kalah dan sedang menuntut haknya Gue lagi buka linkin lu nih bro Anyway Waduh gila Ternyata anak UI loh Iya Lu Tahun 2016 Angkatan 2016 Masuk 2016 Kumlaut lagi Aduh Gila Berarti lu pinter ya Aduh Lu jurusan apa sih ini? UI lah pokoknya Biasanya gue kalo ditanya jurusan UI Kulai dimana UI? Iya kulai di kan di UI Jurusan UI Jurusannya apa dong? Enggak geografi gue Geografi? Geografi tuh Apa kalo lulus jadi sarjana apa? Geografi? SG? Seharusnya Anda bisa kerja di Google Google Map dong Google Map Di PUPR Di Dinas Dinas-dinas Di UBMN Di Pertanahan Terus di Surveyor Indonesia Kalo emang lu yang emang interest ke Geografi ya Maksudnya Mendalami kesitu sih Band PB, Band PT Bisa Gitu Jurusan yang favorit banget ya Grab banyak Ke Grab banyak tuh Jadi surveyornya Make Make GoPro Dia di kepalanya jalan ik motor Ada temen gue yang begitu Oke gitu Eh gue pernah liat tuh di jalan raya tuh Suka ada yang mirip kayak kamera gitu Dia pake tripod Dia kayak ngukur jalan gitu Itu kayak gitu juga Iya kayak gitu Itu sebenernya buat ngapain sih? Itu ngukur elevasi tanah Anjir masih tau gue ya Ngukur elevasi ketinggian tanah Jadi dari satu titik ke titik yang lain tuh Kita koreksi bener gak nih ketinggiannya segini Sama melihat kontur juga Oke kalo udah dapet Apa tuh? Proses berikutnya apa? Di Di Diolah Diolah jadi apa tuh? Gitu biasanya itu untuk Biasanya untuk perencanaan wilayah Jadi apakah wilayah tersebut cocok nih untuk Bangunan yang kira-kiranya Berapa lantai gitu Kalo kemiringannya segini Wah gak cocok nih kalo terlalu tinggi Gitu-gitulah untuk Ketinggian wilayah gitu Berarti di IKN lagi berguna banget tuh ya profesi Berguna banget sebenernya Kalo intu kejurusan itu beneran mah Beneran ya Lu kenapa gak ini Jadi Surveyor tanah kayak gitu Karena Gue merasa Itu bukan gue Gue masuk Gue masuk kejurusan gue tuh kayak Bukan Passion aja Passion Bukan passion? Tapi kenapa lu ambil? Karena beasiswa atau Karena Pas inggritnya yang paling kecil Jadi Jadi di masa itu ya Betul Di masa itu Gue Gue kan dari Cilegon nih Ibaratnya Masuk gue itu Agak susah lah Kalo dari Cilegon nih Karena ya bukan Daerah Jabodetabek gitu Nah gue tuh ngincer Jalur Undangan Oh ada Jalur Undangan? Ada Jalur Undangan Gue ngincer Jalur Undangan Di Jalur Undangan itu Sebenernya gue pengen Ilmu Komunikasi kan Cuma Ilmu Komunikasi tuh Beda jurusan sama gue kan Gue SMA-nya IPA Sedangkan Komunikasi kan SOSUM Jadi gue cari tuh Wah yang kira-kira Peluangnya gede nih Masuk UI Yang sama-sama IPA Apa ya gue cari Kebetulan waktu itu Gue ngeliat di buku Bimbel Punya temen gue Pas inggrit-pas inggrit gitu Yang mana sebenernya Pas inggrit ini Bisa dibilang Sudo Science Gak maksudnya Sebenernya gak valid gitu Gak valid dari UI gitu UI gak pernah ngelaurin Pas inggrit sebenernya Cuma itu Prediksi dari Bimbel-bimbel aja Gue liat Pas inggrit paling kecil Di UI tuh ada Di fakult Di IPA tuh ada Geografi sama K3 Kesehatan selamatan kerja Gue perlu denger loh Ada kesehatan Keselamatan kerja K3 ada Ada tuh Ada Ada Dan harusnya Kalau gue masuk ke K3 Pekerjaan gue bisa lebih Kemana-mana tuh Semua perusahaan-perusahaan Sekarang butuh K3 Perusahaan gede Kayak gue Kayak gue gak salah jurusan Harusnya gue K3 aja Geografi sih Gitu gue pilih karena waktu itu gue melihatnya Pas inggritnya paling kecil Jalur undangan Eh keterima Oh keterima ya Gitu Tapi dengan cara itu Lu jadi mahasiswa UI kan Iya itu Di mobil ditempelin stiker We are the yellow jackets Biasanya itu Gue tempel UI doang Tuh gue gak nyari Stiker fakultas Stiker jurusan Kagak gue Stiker UI Karena kalau ditanya Jurusan apa UI UI aja UI Tapi lu pinter ya Berarti ya Ke kumlot lu IP berapa waktu itu lulus IP lulus 36 356 3,56 356 Kalau lu gak salah Apa 365 ya 356 Ya gede lah Ya pas lah Maksudnya Syarat kumlot pas Nah lu Awal-awal Jadi Konten kreator dulu Atau jadi stand up Komedian dulu nih Gue stand up dulu Itu udah di kampus Udah tuh Gue stand up tuh Bahkan dari SMP gue Oh gitu Disini kan presiden Stand up UI nih Nah itu Ketika kuliah memang gue Ikut komunitas stand up UI Oh gitu Cuman stand up udah dari SMP Cuman ketika SMP tuh Masih asal-asalan aja Masih kayak Banyol-banyolan Gak yang Gak ada format SMP stand up tuh gimana Jadi dulu di SMP gue Tiap Sabtu itu ada Apresiasi seni Jadi semua Siswa tuh yang punya Lu punya Apa kayak gitu Mau ditampilin Silahkan tampil di panggung Panggung itu Nah kebetulan waktu itu Lagi agendanya itu Setiap mata pelajaran Itu Cari perwakilan Siswa Jadi bahasa Inggris Terus orangnya Storytelling Terus perwakilan Kesenian Orangnya nyanyi Perwakilan bahasa Indonesia Pidato Nah gue waktu itu Mewakili Mata pelajaran Bahasa Indonesia Disuruh pidato Sampai gurunya Lu kayak X Factor ya ini Semua ada ya Disuruh tuh Nah ternyata ketika gue pidato Orang-orang pada ketawa Padahal gue gak Gak berniat untuk Stand up comedy disitu Pidato Cuma pidato Ternyata ocak Pidato apa ya Gue lupa tentang Global warming apa ya Tunggu-tunggu Pidato kan Biasa kan lu pada teks Sambil baca kan Enggak Gue ngapalin Oh lu ngapalin Ngapalin Cuma ternyata Teks pidato gue Orang-orang pada ketawa Jadi dari situ orang notice Wah Lu stand upnya lucu Nah apa tuh stand up Gue baru gak tuh Istilah itu dari situ Hmm Saya udah baru gue searching Ternyata Oh ada di Metro TV Segala macem Itu tahun berapa? Sampai tuh tahun berapa ya 2013 13 Lu Sampai tahun 2013 16 kurang 13 Eh 2012 2012 11-12 lah 2011-2012 Oh itu awal-awal Stand up ini ya Suci baru mulai juga Iya suci baru mulai Cuma itu gue stand up-nya masih stand up-stand up Asal Nga Banyol aja Iya Yang gak ada format setup-an selain Beat segala macem Gue asal joget Dulu kan gampang dapet ketawa tuh Kayak Lu joget-joget gini orang-orang ketawa gitu Lu ngasih memik jelek tuh orang ketawa gitu Iya Apalagi bocah kan Bocah iya Terus lu ngomong sorry ye Orang masih ketawa gitu kan Belum ada Oh belum ada gitu Kayaknya belum ada Belum ada ya Dan terus SMP itu Lu mendapatkan Lu menemukan ada stand up kan SMP menemukan Stand up Lu nonton akhirnya Coba ikutin Gue akhirnya Mulai stand up-stand up terus Sampai akhirnya SMA tuh Gue join komunitas daerah Baru yang mana Baru dibikin juga tuh Stand up Cilgon Berarti otodidak dong Awal-awal tuh Awal-awal toodidak Kita Mencari kesana kemari Dan itu Masa-masa lagi boomingnya Stand up masuk Indonesia kan Stand up komedi mulai ada di TV Segala macem Orang pada Pada mulai bikin Terus mulai menyebar tuh Ke komunitas-komunitas daerah Di Jawa Di segala macem Nah gue join Stand up Cilgon Di Cilgon waktu itu Rame gak Cilgon tuh stand up? Sepi Sepi itu berapa orang? Sempat rame Terus sepi Terus rame Terus sepi Anget-angetan lah Berarti lu ini Lu jadi ini dong Pentolan dong Di Abang-abangan lah Kalau di stand up komedi Abang-abangan lah Abang-abangan lah Udah ya Ibaratnya Dari komentar selahir tuh Gue udah ada gitu Cuma gue bukan foundernya sih Ibaratnya udah dari lama lah Gue stand up Di Cilgon Terus akhirnya mulai Seriusin stand up Kapan ya? Ketika join komunitas Terus gue ikut lomba Waktu itu lomba Dari Metro TV juga gue ikut Lomba off air Ada namanya street comedy Street comedy tuh Jadi lomba off air Lu bebas Mau ngomongin apa aja Bener-bener gak ada rules Bener-bener street Jalanan Lu mau ngomongin Sarah segala macem Silahkan Cuma resiko ditanggung sendiri Disitu gue ikut Gue ikut Kebetulan gue masuk Sampai Play off Jabodetabek tuh Sampai ke Jakarta gue Seudah dari situ gue merasa Sepertinya jalan hidup gue adalah Stand up komedi Aku ingin Menjuari Stand up komedi Indonesia Suci Mulai ada mimpi-mimpi Mimpi-mimpi halu itu Aku ingin jadi juara Stand up komedi Indonesia Impian semua komika DRK gitu ya Iya Disuci Nah cuman gini kan Lu berarti masih kuliah itu Pas lagi Udah mulai aktif SMA Terus kuliah sih Kuliah Yang jadi presiden stand up UI ini Bikin sendiri Itu komunitas stand up UI itu Udah ada dari 2013 mungkin Udah lama juga ya Udah ada dari lama Terus ya ketika gue masuk Gue kebetulan waktu itu Juara satu di Lomba Antar fakultas Jadi di masa itu Ibaratnya gue Orang terlucu se-UI lah Wah anjir Wah anjir Wah anjir Jadi Jadi UI itu ada lomba Antar fakultas stand up komedi gitu ya Lomba seni Cabang stand up komedi Nah kemudian gue juara satu Jadi juara satu Terus gue nongkrong tuh Amat anak stand up UI Yang senior-senior Yang udah ada dari lama Ya udah dari situ Karena sering nongkrong Sering open mic Di stand up UI Segala macem Ya udah Akhirnya dipercaya jadi ketuanya Jadi presidennya Selama dua tahun Gara-gara Lo intinya lo aktif lah ya Intinya aktif Kelas tan Udah gitu Juara Lu dipilih Jadi presiden tuh ngapain? Ngapain? Bikin undang-undang? Gue Mengakomodir Anjir Mengakomodir Kebutuhan anak-anak UI yang Menyukai stand up komedi Untuk Ayo kita Gue yang ngatur jadwalnya Gue ngatur eventnya Dimana Gue yang Ngehubungin orang-orang fakultasnya Kita mau ada Fakulti tour Ada mau Acara stand up show Segala macem Gue masuk-masukin tuh Acara-acara Bikin-bikin Ngelip-ngelipin Begitu-begitu aja Komunitas-komunitas Ya Nah kalau di Cilogon kan Ketuju bilang Komunitasnya gak gitu rame Ini Rame gak? Gak juga Sebenernya lebih susah Lebih susah Komunitas Kampus Soalnya Orang-orangnya kan Keikat sama Jadwal kuliah ya Ketika Liburan semester genap Yang 3 bulan tuh Yaudah Vakum tuh pasti Karena pada liburan Pada ke daerahnya Masih-masih Sana kemari Kalau komunitas daerah kan Ibaratnya lu setiap minggu Masih ada aja yang dateng Walaupun ya kadang Penontonnya sepi Walaupun yang nonton Komik-komiknya doang Cuma sih tetep Lebih bertahan lah Komunitas daerah Dibanding komunitas kampus Sekarang aja Sana pui Vakum Oh udah gak jalan? Udah gak jalan Karena pandemi waktu itu Kan pandemi udah lewat kan Pandemi udah lewat Akhirnya Aku gak bangkit-bangkit lagi Jadi setelah gue Demisioner Terus ganti ketua Ketua baru jalan setahun Terus kena covid kan Kena covid Udah tuh mati tuh Ibaratnya Gak ada yang ngurusin lagi Anak-anak juga pada Balik ke daerahnya masing-masing Ada yang LPDP Ada yang kemana Jadi udah gak keurus Terus juga Ya gitu deh Belum ada Belum aktif lagi Gak sempet Apa namanya Regenerasi Lu sebagai alumni Gak punya kerasaan Ah gue harus membangkitkan lagi Ini alma mater gue nih Tidak lah Tidak Tidak peduli juga Tidak peduli Yaudah lah Yang penting Gue udah dapet titelnya Buat lo ingin Jadi ini juga lagi PR ambasador Ini apa lagi sih? PR tuh Public relation Itu biarkan aja namanya Duta Humas gitu Duta Humas UI Duta Humas UI Sekarang namanya Duta UI Mau nyari mahasiswa baru Lu nih yang keliling? Enggak Duta UI tuh Paling ini aja sih Perwakilan Kalau misalkan ada Event-event Edu Fair-Edu Fair gitu Nah kita anak-anak Duta UI Yang dateng Yang ke lokasi tersebut Atau kalau misalkan Ada sekolah-sekolah nih Pengen Tahu tentang UI Segal macam Kita tuh yang dateng Sekolah-sekolah Atau kita yang nyambut Anak-anak sekolah Yang kunjungan ke UI Biasanya kan ambasador gitu Pake ini ya Selempang gitu ya Kayak Miss Universe Kayak gitu gak? Kalau di UI gak ada gituan sih Jakun aja Jaketnya aja Jaket kuning Jaket kuning Jaket kuning tuh rasanya gimana sih? Bangga Kayak Golkar gitu Gue ngerasa Gue bisa ngelakuin apa aja nih Lu Lu Gue bisa ngelakuin semuanya Gue UI gitu ya Gue UI Dua digit Kalau jurusan lo bagus ya Terus lu lulus ya Lu lulus Lu lulus Ngantor nih Awal-awal Arena.id Arena Iya Host and content creator Jadi arena Iya arena Gue magang jadi Talent hostnya lah disitu Oke Jadi talent host Apa tuh? Konten apa tuh? Jadi itu semacam Web streaming gitu Link web stream Ya ibaratnya kayak Youtube gitu Cuma isinya konten-konten sendiri Nah itu Jadi Gue membahas tentang Current issue Segala macem Isinya ada Zodiac juga gue ngebahas Terus ada program gue Namanya stand up clinic Jadi stand up clinic tuh Gue ngundang anak-anak komika Ngundang-ngundang stand up comedian Stand up comedian Terus Gue sempet masuk di program Arena sport Olahraga Apa jadi apa? Tapi sekarang arena udah bangkrut Ya tau Tapi jadi apa? Gue jadi hostnya aja Jadi hostnya aja? Jadi hostnya juga Jadi gini lah Ayo selamat datang Jangan lupa Gitu-gitu Cumaan ayo Gini-gitu Berarti Karir lu Lu mulai dulu stand up kan? Stand up lebih duluan Lalu mulai geser Jadi content creator Di arena ini? Di Setelah arena Di setelah arena Jadi di arena tuh Sebenernya cukup Sedih juga ya Di arena Karena Ibaratnya Yang nonton gue tuh Sebenernya Fuse Apa fake Fake fuse Jadi Jadi gimana ya Kita mau nyaingin YouTube Cuma Siapa lu gitu Maksudnya Terlalu gede banget Gue pengen nyaingin YouTube Cuma penontonnya tuh Ibaratnya Gak ada orang beneran Isinya orang-orang arena juga Yang nonton Jadi gak ada penonton organik Yang sebenernya real gitu Karena Di website tuh ya Kalau kita pencet F5 Penonton nambah satu tuh View Gitu Jadi kalau kita pencet di laptop F5 Nge-refresh Penonton view tuh Nambah satu Jadi kita pencet Sampai 300 Sampai 300 Sakan-akan banyak ya Sakan-akan banyak Yang paling nonton Yang orang arena Paling 5 orang Gitu-gitu Jadi gue Yang ngebacot-bacot Dari host sendiri Cuma yang nonton Gak ada sebenernya Gitu-gitu Dari situ Tapi gue seneng tuh disitu Kayak Dream come true nih Gue ingin menjadi Seorang host gitu kan Pengen jadi host Pengen jadi Ibaratnya pengen di depan kamera gitu Wah dream come true nih Wah Tapi itu emang sebenernya Lebih suka jadi ini ya Entertainer ya Dibandingkan Ya itu tadi Jurusan geografi yang demi Lu dapetin title Wah gue pernah kuliah di UI aja Karena gue sebenernya pengennya Ilmu komunikasi kan Yang kayak yang Mesti ada riliat-riliatnya Cuma yaudahlah Gitu Ke arena Begitu Tapi ada hikmahnya Gue Jadi host di arena Karena waktu itu Gue ada program stand-up klinik Stand-up klinik itu Ngundang Ngundang Anak-anak komunitas Yang mana waktu itu Gue ngundang Anak-anak stand-up jaksel Yang sampai Akhirnya gue sekarang kenalkan Dari zaman Ozar Angkuti Masih kurus Belum kenal Erigo Sampai benci Erigo Sampai benci Erigo Sampai podcastnya tuh Masih di Spotify Yang belum ada banyak pendengar Itu gue udah Udah ketemu Amal Ozar Angkuti Maksudnya udah ngeliat nih orang Terus ada Ilham Setiadi Yang belum bermasalah Mabazar 02 Dulu Ada Rais Ada Duto Terus Pokoknya anak-anak stand-up jaksel Yang ibaratnya Dulunya gue ngeliat Wah anjir nih orang Dulu gue ketemu Pas ketemu dia tuh Masih kayak gini Ternyata sekarang udah pada Jadi Udah pada content creator Pada jadi gede Udah pada nama-nama gede gue Udah punya nama lah ya Hikmahnya disitu tuh Wah jadi bisa kenal Lama orang-orang ini nih Sebelum mereka terkenal Abis itu bangkrut Ya iyalah lawan lu Youtube Oh freelance Jadi di hari Senin itu Semua karyawan tuh dikumpulin tuh Di kantor Ternyata itu PHK Semua dar Gue kagak tau posisinya Gue kan freelance Besok yang selasanya gue dateng Shooting Ngehost Gue aktif tuh Wah blablabla Gue liatet kamera gue Kameramen gue kok pada cabut Produser gue kok malah main HP terus Terus orang lighting juga cabut ke ruangan Ini kok Gue doangnya semangat disini Ada apa ya Emang lu gak nanya Gue gak tau apa-apa disitu Ya gue masih asik-asik ternyata Abis itu setelah syuting Gue tanya Kenapa bro Orang-orang bro Kemarin ini fun abis Di PHK masal semua Wah yow Waduh Gak ada yang kasih tau lu juga ya Gak ada yang kasih tau gue juga Mereka jahat juga sih Udah tau di PHK Tapi gak ngomong Iya Gak tau gak ada yang kasih tau gue Jadi Yaudah gue di hari itu Gue aning asik sendiri Gue gini-gini kok Kameramen gue pergi ke sana Masalah gini kan Lu pas lagi mereka belum PHK masal Belum bangkrut aja Lu udah asik sendiri tuh Itu PHK Lu lebih asik sendiri lagi Mereka udah gak peduli lagi kan Iya gimana ya Terus itu gue Lanjut Terus ya kebetulan Waktu itu kontrak gue juga Memang udah habis Jadi gak ada lanjut Gitu Gitu Berarti sebelum ada pandemi Sebelum ada tag winter Startup tuh Lu udah mengalami Gue udah mengalami winter juga Gue udah winter Gue udah winter duluan Gue Bahkan belum bisa dibilang Startup itu Baru start doang Gak ada up-upnya Baru start doang gitu Kayaknya Belum up-upnya juga Udah winter Gila Tapi lu pernah ikut ini gak sih? Ikut Suci Suca gitu Pernah gak sih? Audisinya pernah gue Suci Suci One X Yang online tuh Suci Tapi online? Iya Suci season 9 tuh online Anjir Audisinya online Berarti lu gak di itu kan Gak di tempat kan? Enggak, gue audisi di kosan Gue audisi di kosan Ketika gue stand up di kosan Pas Ajan duhur Jadi gue lagi Lagi ngebeat nih Ini ajan Aloh Baru Lanjutin gak ya? Lanjut Gak dapet Gak dapet Gak dapet golden ticket Gak dapet Gue dapetnya silver ticket Siapa tuh jurinya gue itu? Juri pertama AW AW Andi Wijaya Mantan presiden Sanapindau Dia ngasih gue silver ticket Abis itu gue maju ke Yang juri Juri utama itu Radit Panji Sama Cak Lontong apa Soleh Solehun ya Lupa gue Pokoknya itu deh Antara Cak Lontong apa Soleh Solehun Gue lupa Gitu Tadinya kan gue membahas tentang UI gitu ya Tadi gue ngincer Radit Alumni UI kan Kayak kocak nih Kalau gue ngebahas UI Rata koreng Itu tidak lolos Tapi kan lu lagi di kosan kan Jadi di kosan tuh Lusa tuh bro Kayak yang Ya lu di kosan Teriak-teriak sendiri kan Iya Ya Sulit sih Stand up ada orang di depan aja Penonton dari Swiss Apalagi di kosan Kayak yang tolol sendiri kan Iya bener di depan Gue taro meja Di depan laptop Aduh susah banget sih itu Sulit-sulit Dan gue Di hari itu Nggak yang seniat-niat Gimana banget gitu Karena yaudahlah Kali aja lolos Gitu aja gitu Mikirnya mah Mana itu tadi ada Heikling azan Gue lagi Bener-bener di tengah gue Stand up tuh ajan gitu Gue bingung ya Apa gue Closing minta maaf Ajan punten Kan kayaknya gak enek ya Gue terusin aja tuh Yaudah gitu ternyata Tidak lolos Tidak lolos Tidak dapet Terus lu gak pernah coba lagi Nggak Terakhir kan cuci 10 ya Nggak coba lagi Oh lu gak coba lagi Kayaknya di titik gue yang sekarang Nggak deh Kayak kagak Kagak audisi lagi deh Ya lagi ngapain juga audisi lagi kan Iya kayak Kayak udah Sebenernya Mimpi gue ya Ideal gue tuh Di mimpi gue tuh Ketika lolos kuliah tuh Gue ikut Suci Masuk 3 besar Lolos 3 besar Jadi juara 3 besar Terus jadi entertainer Mimpi ideal gue gitu Mimpi gue Tidak lolos Tidak lolos Ya tapi sekarang Jalurnya kan Kurang lebih sama kan Alhamdulillah ada jalur lain Ternyata Jalur lain kan Jalur lain yang ini nih Lu di Invia ya Ya ketika gue masuk Di Invia Di Invia lu jadi Social media Dan content manager Ya jadi gue yang Ya kalau ada brief-brief client masuk Gue yang ngasih ide kontennya Scriptnya segala macam Delivernya Terus gue ngurusin Konten dailynya Ibaratnya gue Yang lebih Mengonten lah Ibaratnya ngasih ide-ide konten Nge-deliver konten itu kayak gimana Berarti lu kerja kantoran dong Sampai sekarang Kerja kantoran sampai sekarang Kok sampai sekarang kerja kantoran Sampai sekarang masih Kerja kantoran Awal-mula gue konten tuh Dari Invia ini Dari Invia Apa konten pertama lu di Invia Jadi ketika gue masuk Invia tuh Awalnya gue pegang TikToknya pak Oh TikTok Gue pegang TikTok Gue pegang akun TikToknya Terus di TikTok itu Gue jadi talent Dan jadi Content writernya Jadi Ngerangkap nih ya Ngerangkap tuh Gue konten-kontennya tuh Gue bikin Monolog komedi Gue bikin Sketchup komedi Segala macam Sampai akhirnya Ada salah satu konten gue Yang bentuknya Demotivasi ini Demotivasi ini Tadinya kayak cuma Sekedar Pemenuhan KPI aja Biar Biar ada tipe-tipe kontennya lah Gue ngeliat nih Ada konten motivator Yang Ngasih kata-kata Pakai Lilin Tenang ya Kamu gini-gini Ada yang ngomongin Kalo gitu? Ada Ini Lilin Lilin Taruh depan muka dia Tau depan muka Gak panas ya Semangat ya Gak apa-apa kok Gitu-gitu Tipikal-tipikal yang Begitu-begitu Gue ngatik-tik kan kayak Bergidik Bergidik Karena apa? Karena lu temu motivasi Aduh jijik Gak tau Menurut gue Gak tau itu gak masuk di gue aja Yang itu kata Gak apa-apa kok Gitu-gitu Semangat Bukan salah kamu Gitu-gitu Konten yang kayak lagi dilus-lus gitu ya Baik-baik aja Kamu baik-baik aja You are strong Gitu-gitu Gue malah Mendapat konten tuh kayak Bergidik gitu Kayak Ber Dari situ gue Kayak karena Mungkin dari basic stand up gitu ya Gue ngeliat Oh bisa gue patahin nih ujungnya Gue patahin nih Gue jadi panseline Yaudah dari situ gue mikir aja Gue bikin salah satu Konten untuk Invia waktu itu Demotivasi itu Ketika gue bikin konten demotivasi Apa konten pertama lu? Yang dimotivasi itu Konten pertama gue tuh tentang Wah lo Biasanya konten kreator tuh Konten pertama tuh diinget loh Gue inget visual Cuma gue lupa kata-katanya Tentang nakal dulu baru sukses apa kalau gak salah? Nakal dulu baru sukses? Eh nakal dulu Katanya nakal dulu baru sukses Kok sampai sekarang gak sulit sukses? Apa gitu? Lupa gue kata-katanya Pokoknya syutingnya di kolom renang Kolom renang kantor gue Itu di semak-semak di pinggir Tumbuhan-tumbuhannya Gue lupa kata-katanya Nakal jangan sukses Pokoknya tentang itu dah Kurang lebih kayak gitu Yaudah gue konten itu Diliat sama chief editor gue Itu potensial tuh kayak Akhirnya Dikasih lampu hijau Disuruh bikin aset sendiri Van Udah gue bikin Aset sendirinya Van Bikin konten sendiri Agar gue bikin tuh DMTVN Sebelum semakin di depan tuh namanya DMTVN DMTVN Demotivation Demotivation DMTVN.official Karena kalau gak ntar ada yang ini Kira ada yang bikin-bikin lagi Iya ternyata yang gak official ya Gue bikin dulu DMTVN official Anjay Rencana kayak akun Rencana tadi gak pengen ada Muka gue gimana-gimana gitu Cuman dikasih masukkan lagi Sama atasan-atasan gue Katanya secara business wise Lebih bisa dikembangin Kalau munculin personal lu Bikin apa ya gue Nama apa ya Kalau gue bikin ya pake nama Semakin di depan Itu ambil itu tuh Dari Lu plesetin dari ini kan Iklang kan Sebenernya Semakin di depan itu adalah Tadinya Kayak ketika gue masih di Ketika gue Jaman-jaman sekolah gitu ya Di stand up Cilegon tuh Kita punya angan-angan nih Kita suatu hari Kalau punya special show Apa namanya Setiap anak tuh di Dikasihin Nama special show gue Nanti semakin di depan Terus temen gue apa gitu Terus yaudah Akhirnya dari situ Oh ya dulu kan gue pengen bikin Special show namanya Semakin di depan Ya udah pake itu aja deh Bukan dari iklan Ya pelesetan juga sih Tapi ya Semakin di depan kan Ada-ada Ini gak pernah masuk ya Dari situ Terus konten lu pecah Yang paling pecah awal-awal apa nih Sampai bikin lu Wah signifikan banget followers lu nambah Konten gue waktu itu Sempet di repost Tasya Farasha Tasya Farasha Our Beauty Influencer Lu lagi bahas apa makeup? Gue ngebahas tentang Hal-hal yang bisa bikin kamu Tidak gila di usia muda Slide berikutnya Terlambat Anda sudah gila gitu Oh ya di repost sama Tasya Farasha Itu apa? Instagram? Instagram Jadi gue mulai dari Instagram dulu gitu Baru ke TikTok Dia itu di repost sama Tasya Farasha Tris lumayan tuh Nambah follower Terus konten gue Sempet di repost sama Ernest Itu konten yang mana ya? Lupa gue Saking banyak ya? Iya Ernest tuh sempet nge-follow gue Sempet nge-follow lu? Berarti sekarang gak follow lu? Unfold Kenapa? Gak tau kenapa Gue gak tau kenapa Pernah ditawarin ke HHKop Lu gak mau kali nolak Jangan Boro-boro nawarin Main film Main film Fokusnya gue di unfold Tadi kan gue senang ancir Founders Ternyata piduk Nge-follow gue Impian semua Komika daerah kan Gue cek-cek lagi Lelelelel Di unfold Jangan-jangan Ernest gak sengaja Kepencet Oh iya bisa jadi Terus gak enak Adalah gue follow aja Gue kayaknya bertarik nih Apaan sih nih orang Gue sempet bikin konten Oh ini Ubahlah rasa Kalau Waktu itu kan lagi filmnya Istrinya Ernest tuh yang Yang tentang Badan gendut tuh Apa namanya? Oh Oh iya gue nonton tuh Ada si Reza Hardian yang main juga Iya iya Apa judulnya tuh ya? Apa judulnya? Imperfect Imperfect iya Terus kan Istrinya kan bikin konten tentang Ubahlah rasa Rasa Inshaker menjadi rasa bersyukur Kalo gue kan nge-twistnya Ubahlah rasa Inshaker menjadi Super Mega Inshaker Kayaknya itu sih Kayaknya dari si itu sih Kayak dari si itu Lelah bisa nih Tadah Unfold Mungkin ya Mungkin buat dia Gak apa-apa lu menyinggung gue Tapi lu menyinggung istri gue Anfok lu Iya dari si itu Iya itu Sempet bikin konten itu Terus Awal 2023 kemarin Gue sempet bikin tentang Wali Kota Depok Yang Yang dia ngucapin Terima kasih di Baliho nya sendiri Iya Jadi Peresmian Underpass Dewi Sartika Ada Baliho tuh Terima kasih Wali Kota Depok Atas pembangunan jalan ini Bahwanya kami Warga Depok Becengin aja tuh Baliho nya tuh Itu kan udah viral kemana-mana kan Tentang Baliho nya Yaudah gue bikin konten Gue shooting konten Di Depan Baliho nya Jadi backgroundnya Baliho itu tuh Gue ngomong tentang Cintanya diri sendiri Segala macem gitu-gitu Self love ya Self love Tentang self love Setelah gue ngonten Besoknya Langsung diturunin Baliho nya Gara-gara lu tuh Eee Sebenernya kayaknya bukan Gara-gara gue juga kali ya Gak tau sih Jadi Karena diturunin tuh Jadi orang-orang mikir Hanjir Power lu gede banget Kebetulannya gitu tuh Momen Gue dapet blessing disitu Kayak Gokilvan Gila Apa namanya Power lu gede banget Itu padahal gue shooting sore Shooting sore Jam limaan Gue langsung ngedit Ke cafe terdekat Langsung post Maghrib gitu kan Terus Gak lama Malamnya langsung diturunin Baliho tuh Emang mungkin Masanya udah berabis aja sebenernya Memang udah abis Tapi pas ya Pas tuh momentumnya Di hari itu Tadinya gue mau Kan agak mendung ya Gue mau nunda-nunda tuh kayak Besok aja lah gue Sekarang mendung Maghra Untungnya gue tidak menunda Kalau nunda Kalau gue nunda Gue gak dapet momentum konten itu Ilang Setelah Balihonya turunin Besoknya gue kontenin lagi Balihonya kosong Tentang gak ghosting Ilang segala macem Gitu-gitu Gila tuh Lumayan pecah juga tuh konten Tapi gini ya Dari Kan tadi kan lu bilang Lu kan Ini ya Pemicunya adalah Karena lu lihat konten Motivasi Yang pake lilin gitu kan Terus lu memilih Untuk bikin konten Demotivasi Kan akan ada orang-orang Yang gak setuju sama lu dong Karena lu Bikin orang jadi patah semangat Lu tuh negatif Apabila lagi sekarang kan Orang berusaha untuk Pokoknya semua harus positif Ya kan Lu harus ini Biapun kelebihan berat badan Harus diterima apa adanya Padahal beneran lu harusnya diet kan Iya Banyak orang benci sama lu dong Ada aja sih Orang yang kesalah sama gue Cuma Gue gak pernah dapet yang serius-serius banget Oh lebih oke bercanda Bercanda Sherlock bang Mau gue pukul Gitu-gitu paling Bercanda-bercanda gitu Isi komen-komen gue Dan DM-DM gue tuh Ya orang-orang yang Ya Kesel Cuma kesalah bercanda gitu Karena gue mengajak Sebenernya gue mengajak mereka Untuk berdamai dengan keadaan gitu loh Gak yang Negatif banget Sebenernya mungkin iya sih Cuma Ternyata memang respon orang-orang tuh Pada kesel-kesel bercanda Boleh pukul gak bang Ada gak sih jasa tampar online gitu-gitu 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 Nah cuman memang ada Yang beneran kesel sama gue Waktu itu gue ngebahas tentang resign Oh oke Gue ngebahas tentang resign-resign Ada tuh yang nge-DM gue Sampai nge-goblo-goblogin kayak Jangan asal main resign Goblok Cari kerja tuh susah Goblok Orang cari kerja susah-susah Malah disuruh resign Goblok Gue ngebahas tentang resign itu kayak Kaget Wow Ada ya orang yang beneran Beneran marah sama konten gue gitu Maksud gue Gue juga mikir Apa ada orang yang beneran resign Karena konten gue Maksudnya Konten gue kan kayak joget Iya tapi mungkin orang-orang itu percaya Karena lu pernah nurunin Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Ternyata power gue buat juga ya Conten gue kan joget-joget Resign lah Wahai manusia Gitu-gitu emang ada orang beneran Resign gue gara-gara konten defense Ternyata Ada yang kesel beneran ya Ya kira yang komen Apa yang DM goblok tuh Gue jadi konten lagi Lu kontenin lagi Gue jadiin konten Dan gue jadiin materi stand up Di special show gue tuh Screenshot gue tampilin di layar tuh Dar Terima kasih Tapi kenapa ya Orang-orang kayak gitu tuh Ada aja loh Orang-orang yang tersinggung Karena hal-hal yang sebenernya Homeless Gak ada Gak ada apa-apa Menurut gue Karena mereka butuh Samsak online aja sih kayaknya Stres berarti ya Di kehidupan gue Tentang Karena keresahan hidupnya Jadi dia butuh Samsak Online aja Kayaknya gue rasa netizen-netizen Yang komen-komen Negatif gitu-gitu Mereka butuh Samsak online aja gitu Kayak Ya kalau ada tokoh-tokoh VR Kan orang langsung komennya Gitu-gitu kan Wah Samsak nih Orang PS-in Wah ada saru Berarti mereka sebenernya Kehidupan nyata tertekan dong Bisa jadi mungkin Sambil nge-tweet Sambil DM lu gitu Bisa jadi Di token PLN tuh Udah di bawah 10 Bisa jadi Dalam tangisan dia komen Dalam nangis bisa jadi Iya kan Kadang-kadang gue bingung Ada temen gue ya Dia tuh cuman bahas Kopi Dia bahas kopi Experien dia minum kopi Emang kopinya mahal Pas di Dia juga Dia juga ke nge-he juga tuh temen gue Dia ada Fotor Kedai kopinya Gelas kopinya Sama bonnya Satu gelas Satu cangkir Sekitar 300 ribuan Banyak yang marah lu Nah yang di Twitter kan sih Di Twitter Temen gue tuh si Avener tuh Teng Banyak yang tersinggung Gara-gara dia minum kopi Gue bingung Ini orang minum kopi Yaudah lah Kenapa kemarah-kemarah Karena dia minum kopi Emang karena kita gak bisa Ngeduga ya Yang memicu kemarahan orang tuh Kayak gimana Kita gak bisa tau ya Iya gue bingung Kenapa sampe Sebegitunya Insecure banget gitu Liat orang minum kopi Aku terus Aku tidak percaya diri Aku insecure Jadi aku terus singgung sama dia Dia gak biasa Minum kopi yang bilas segitu kali Ngomongi Jadi dia melihat hal yang tidak sesuai dengan Jalur hidupnya kayak Kok bisa ada orang yang lebih Menikmati hidup dibanding gue Jadi iri dong Iri hati itu Lebih ke iri Kok bisa sih Jangan kan minum kopi ya Waktu itu bikin bekal buat suami aja Oh iya 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 Bikin bekal buat suami loh Bisa jadi Dia belum married Bisa jadi Bisa jadi orang yang kesel dia belum married Atau selama ini dia punya Udah berkeluarga Tapi Belum gak pernah dibikinin tuh sama istri Jadi kesel Jadi Jatuhnya kemana Melebar kemana-mana kan Sekali Iya makanya satu topiknya Bisa kemana-mana Seru Tapi seher sih Twitter Seru ya Tapi gue bener-bener Aduh gue gak habis pikir loh Kok bisa ya Bisa sampe kesana kemari loh Waktu itu ya Tirta ngepost Anaknya masuk sekolah Anaknya masuk sekolah Pakai peseragam Udah Itu ngelebar kemana-mana Pendidikan harus begini Begini Si tirta sampe bilang sama gue Lanjing nih Jadi omongan kemana-mana Gue hampir sekelarifikasi Dia bilang gara-gara Gue cuman ngepost foto Anak gue masuk sekolah Hari pertama masuk sekolah Iya emang aneh deh Stres lu bener Orang-orang Gue juga Apa yang membuat orang tuh Bisa sampe segitunya Sampe Nulis komen gitu loh Kalo gue ngeliat konten yang bikin gue kesel Yaudah gue diamin aja gitu Gue swipe Kalo lu komen sebenernya kan lu goblok kan Kenapa lu sampe Ngeluarin energi sampe segitu Beraninya Kok bisa orang-orang Kenapa ya Sampe segitunya lu bisa komen Apkadang komen-komennya tuh Komen-komennya kejam gitu-gitu Kalo emang itu ada di pikiran lu Kenapa ga lu simpen aja sih Kenapa lu sampe komen Kenapa sih Gak gitu komennya beraninya pake akun ini Iya akun bodong Iya karena bertahan di akun bodong ya Iya gue pilih lu Tapi lu juga suka terima ya Komen-komen aneh-aneh gitu ya Ya ada Yang ajak nikah juga ada Yang ajak nikah Ada ada Cewek dong Kalo cowok apa aneh Cowok ga sih Cowok ga ada Cowok ga ada Kalo lu coba cek di itu message request Oh bisa jadi ya Iya Lu sering cek message request Gue cekin semua Message request sama hidden juga Gue cekin semua Hidden biasanya tuh yang spam-spam ga jelas tuh Kadang tuh malah Kata-katanya aman Cuma masuknya kayak hidden Gue ga tau kenapa dah Oh iya Ya iya 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 Gue berada di Jadi gue cek-cekin tuh semua Oh gue ngecek semua tuh Gue mau ngecekin semua Komen-komen kalian DM kalian gue cekin semua Karena gue gabut Terus ngajak Ferit tuh gimana Ada yang Gue kan waktu itu Nge-post di story Tentang Mau nelfon siapa Pokoknya ada Ada kata-kata apa Terus gue bilang Ah mau ngirim ini ke siapa ya Ke aku aja bang Ada yang komen gitu kan cewek Ke aku aja bang Terus Dia komen lagi di bawahnya Abang kira-kira udah siap belum untuk nikah Enggak gue reply kan Terus dia langsung komen gitu Langsung reply Abang kira-kira udah siap belum Bawa nikah Terus ada juga yang Nawarin adeknya Bang adekku ada yang single nih Ada aja yang genit-genit kayak gitu Tapi lu ladenin gak? Ladenin Gue ladenin Gue paling kok 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 Mana coba orangnya Habis itu yaudah gak gue balas lagi Gitu aja Tapi lu sekarang ada pacar? Pacar ada? Ada teman dekat Teman dekat Teman dekat Semuanya berawal dari teman Dekat dulu Tapi gak pacaran juga sih Tapi teman dekat sih Teman dekat Atau lu ini Yang ikut gerakan anti pacaran? Enggak sih Gue anti sionis Tidak bahas sionis Berat Saya tidak siap bahas itu Enggak sih Gue gak anti pacaran Gue juga pernah pacaran Tapi sekarang lagi Ya itu ada teman dekat Tapi lu ini gak sih? Lu menikmati hidup lu yang sekarang gak sih? Kan boleh dibilang Memang hidup lu jadi berdua banget loh Followers lu tadi gue cek Berapa? Hampir 300 ribu ya? Banyak loh itu Gue menikmati sih gue Gue menikmati hidup lu yang sekarang Berarti gini dong Kayak misalnya lu lagi jalan kemana Ke mall gitu Eh Bang Devan Boleh foto bareng gak? Gue ke Surabaya nih Lagi jalan sama teman-teman gue Nongkrong kan ke alun-alun Surabaya Tiba-tiba ada itu Bapak random aja Wah Bang Devan Terus ada foto Pernah gue lagi makan mie Aceh Lagi makan mie Aceh Di warung mie Aceh Depan masjid Di dekat UI itu ada tuh Jadi di masjid itu ada pesantrennya gitu kan Tiba-tiba ada mas-mas pake sarung Di depan gue Bangun set Bang Devan ya? Gue lagi makan mie? Bang Devan ya? Bang Devan ya? Enggak bukan Jadi akhirnya gue minta foto Gitu-gitu Ada juga pas gue lagi Makan sendirian di Fast food gitu Sendirian di ruangan pojok Gue makan sendiri Ada orang nyampe tiba-tiba Ngebungkuk Quotesnya dong bang Tiba-tiba Mas-mas tuh Quotesnya dong bang Gua lagi makan Gua lagi makan Ayam crispy Lagi makan Waduh Akhirnya dia duduk di depan gue Terus bangku depan Terus kayaknya dia masih mengobrol sama gue Oh semeja nih? Enggak Beda meja Oh beda meja? Gua sendirian kan Terus kayaknya di meja depan Duduk Oh tapi deket Tapi duduk yang di bagian belakang Terus kayaknya masih mengobrol Jadi nengok ke belakang Bang lo Bang gue boleh Di meja lo gak? Oh boleh boleh Akhirnya ngobrol kita Gue ngobrol sama stranger Buse Oh iya boleh boleh Gitu Buse Tapi bokap nyokap lo tau gak? Bokap nyokap gue tau Tau Anak gue terkenal nih Influencer nih Awalnya nyokap gue tuh khawatir malah Khawatir? Kenapa? Karena ngeliat komen-komen di Konten gue Pukulin Gue pukul Gue lempar Sini gue pukul Awalnya nyokap gue Ampe nanya Le itu Berbahaya gak buat karir kamu? Ampe segitunya Dia ngirimin Ngirimin screenshot Commentnya Ke chat gue Le ini berbahaya gak Comment-komenmu kayak gini Buat karir kamu Kedepannya gitu Yaudah akhirnya gue jelasin aja Kalau Yaitu Bercandaan Bercandaan kan ya? Gitu Nyokap gue awalnya beneran khawatir Beneran khawatir Kalau bokap gue sih Lebih ke Gak peduli aja sih Dia punya Instagram Cuma Instagram Bodong aja Oh yang penting ada Yang penting ada aja Yang penting punya Isinya tuh Sekalinya di aktif Instagram ya Bokap gue nih Dia ngebom Like Konten gue Langsung Jadi langsung tuh notifnya Banyak Terrrr Ini bokap gue semua nih Sekalinya aktif Instagram nih Abis itu udah Kalau nyokap gue masih konsisten Nge-like Tapi bangga lah sama lu lah Ya lumayan lah Anak gue Gila terkenal Lu pernah masuk TV segala Pernah masuk Trans 7 Acara-acara apa tuh? Bercanda pagi Sama lapor pak Lapor pak juga Lapor pak Pernah Bercanda pagi Pasti bangga lah orang tua Main tuh Kaki nenek gue juga pada menonton TV Dishare sama nyokap gue Di story whatsappnya tuh Wuhuu Ya tapi orang tua gitu Lihat anaknya Punya prestasi ya Apalagi yang nongol gitu Di public Pasti ada rasa kebanggaan Nama mereka Dari mereka lah Dishare di story whatsapp Respect 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 ibu ku Menyalah ibu ku Terus pernyataan gue terakhir nih Lu kenapa memilih pake Batik sih Untuk outfit karakter lu ini Sebenernya karena Gue tuh Jiwan nasionalisnya tuh gede banget Enggak sih bercanda Kalau lu gede Kalau sih lu kemarin beli tuh jersey timnas yang Air sepuluh kemarin tuh Jadi bareng langka sekarang ya Udah bisa beli aja tuh jersey sengketa Salah lumayan investasi tuh ya Terus tuh kontenin Pake sendok Nyirap air Iya aduh kenapa gak beli ya Jadi bareng langka susah dibelinya Gue pake batik sebenernya ke jebak pak Ke jebak Karena waktu itu Di pikiran gue adalah Seorang motivator itu kan pake baju formal Jazz Kemeja Nah satu-satunya baju formal di kosan gue waktu itu adalah Batik Kalau mungkin ada jazz Gue pake jazz kayaknya Oh karena situasi jadinya Karena situasi Tapi kan awal-awal harusnya bisa lu bikin Dikit lalu ganti pake jazz kan Kenapa lu konsisten akhirnya pakai Soalnya ketika Pertama syuting tuh langsung nge-take Empat apa lima konten gitu Make batik itu Jadi Oh dibatik semua nih Yaudah lah Kalau bilang kayaknya aneh ya Kalau bilang aneh yaudah Terusin aja pake batik Jadi Batik lu koleksi batik banyak Batik MU ada? Enggak Batik ini doang Batik ini doang Ini batik udah berapa style? Ini di gue ada tiga style sih Tiga style? Untuk gue gitu Sebelumnya Ini batik kan gue udah ganti batik nih Gue kan ganti batik ketahunan Gak sih? Waktu itu ada Masuk aja batik Prabu Seno ini Sponsor masuk Sebelumnya itu Batik yang gue pake cuma Satu dan satu-satunya pak Jadi tuh gue Lo pake konten aja tuh? Gue pake konten gue Gantung gue semprot-semprot doang Kagak dicuci maksudnya Ya dicuci sih Cuma jarang kan Itu Agak insecure tuh Jaman-jaman pake batik itu Soalnya takut hilang Takut cobek Segala macem Karena Gue mau beli lagi tuh Gak tau tempatnya Soalnya tuh batik dikasih Oh Tapi lu pengen batik dengan corak yang seperti itu Gak sih Waktu itu cuma ada itu doang Kan lu bisa beli yang lain Bisa sih Cuma yaudahlah Ini namanya Fresh grade Anak kosan Waktu itu mikirnya yaudahlah yang ada aja Ini aja lah Gas Seret Kebetulan aja Tapi akhirnya jadi signature lu tuh ya Akhirnya batik itu jadi signature gue Terus akhirnya ganti batik ini Ini udah gue pake setahunan lebih juga sih Nah kalo ini di produksi masa Kalo lu keluar-keluar juga Biarpun lagi gak ngonten Lu tetep pake Konsisten pake batik Enggak sih Oh pasti di konten doang Di konten doang Ini juga batik harusnya lengan panjang nih Gue potong pendek Oh ini lo potong? Gue potong sendiri pendek Soalnya waktu itu gue lagi ke Bali kan Pengen ngonten Maksudnya gue Ke Bali pake batik lengan panjang Kayak mau kondangan sih Kayak mau kondangan aneh Gue potong pendek aja lah Tapi gue buka kancingnya Jadi biar kayak baju santai Oh Gitu jadi Somehow agak kejebak juga gue Dengan batik Karena Kemana-mana mesti batik Iya Mesti ngonten pake batik Kalo ngonten lu pake batik soalnya Iya Agak kejebak juga gue Waduh Iya gue kemana Kalo jalan-jalan Kemana gitu Kayak konten kreatornya kan enak ya tinggal Apa kayak selfie segala macam Batik semua Bentar bang Gue kamar mandi dulu bang Ganti batik Berarti kalo misalnya ada yang ngajak foto Lo tetep pake batik Atau enggak? Oh kalo foto mah ya Apa adanya gue disitu Bodo mat Apalagi di lokasi itu gue lagi makan mie Aceh juga Kalo pake mie Acehnya Gitu Kalo bisa lagi pake Erigo Erigo tuh Erigo tuh Masuk sih Erigo bisa sih Jangan loh Jangan ya? Jangan Kalo dia cek penuh yuk gak apa-apa sih tapi Gak semenjak ninggalin Oh zarang putih jadi kayak gitu kan Oh mengkhianati oh zarang putih sih Itu dampaknya Itu bukan karena gimana-gimana Karena mengkhianati oh zarang putih Terus lu apa ya Lu mau ada apa lagi ya Planning apa lagi guys Ya lu pengen bikin yang baru atau Apa gitu target-target lu yang lain Tahun ini gue sedang mencoba format Konten yang baru ya Semoga konsisten Terus Sepertinya akan bikin special show Sepertinya apa ya Sepertinya Lu kan udah pernah bikin special show kan Yang demotivator itu ya Seminar demotivasi Seminar demotivasi Demotivasi di Comica Dan tahun ini Nesannya mau bikin lagi Cuma Doain pak Dimotivasiin lagi nih Demotivasiin lagi Di Comica ya Cuma saya masih demot Saya masih demot buat nulis materi Tolong 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 Apakah gak usah ya Gak usah juga gak apa-apa sih Gak usah lah Gak wajib bikin sanap juga Gak usah kali ya Gini-gini Berarti lu sekarang lebih enjoy konten dibandingin stand up Sebenernya iya Iya karena Semenjak ada Konten ini tuh gue jadinya Dulu-dulu tuh Kalau misalkan gue lagi di moto Tiba-tiba kepikiran ide Itu materi stand up Gue kepikiran kocak nih Gue berhenti dulu Gue nyatet Itu materi stand up tuh Sekarang tuh kayak Wah konten Lagi nyetir Lagi gimana gitu Lagi di kamar mandi gitu Konten Konten Jadi ke ide konten Gede konten Gede konten Malah ke ide materi stand up tuh Jadi kurang Karena ini juga gak sih Karena proses Kota-kota ya Proses produksi Juga lebih susah Buat materi stand up Dibandingin konten Bener Dan ya gitu Ibaratnya kalau stand up tuh Kan emang harus Lu pikirin banget Lucunya nih Ketika konten kan Lu bisa Pakai unsur yang lain Kayak ada musiknya Tambahin efek-efek gimana Lucunya bisa dari situ Dan kalau stand up kan Lu mesti tes dulu nih Beneran di orang-orang tuh Lucu apa enggak Apa cuma di pikiran kita doang Gitu-gitu Lebih Lebih susah sih sebenernya Betul Stand up jadinya Belum lagi pas beneran mau Tampil Muntah-muntahnya itu ya Nah itu yang gak enaknya tuh Hampir semua stand up comedian Yang gue tanya Pasti muntah Gak pernah gak muntah Itu gak enaknya Kita dapet Tawaran stand up Hari ini gitu ya Misalkan tawaran stand upnya Sebulan Kedepan gitu Mual-mualnya udah dari hari ini gitu Udah udah gak enak Udah Gak usah ya kali ya Tapi kalau Kalau ternyata di hari kita pecah Lu bisa Jumawa tuh Kita kayak Stay di lokasi Lebih lama Seneng banget ya Tapi kalau ngebom itu Gue nonton acanya Sampai akhir dah Boleh Lagi ngebom Langsung pulang Pamit Udah gak enak hati tuh Susah Susah Stand up Gue juga pernah Berapa kali liat kan Kalau yang lagi Stand up Terus dia ngebom ya Karena kasihan Tapi dia belum selesai Baru menit-menit awal kan Dia mungkin materi masih panjang nih Gak mungkin dia turun Ah gue gak lucu nih Udah Karena itu udah acar Bukan lagi open mic Kalau open mic mungkin Kalau mungkin open mic yaudahlah ya Dia kan bisa ini kan Dia bisa kasih alesan Dia bisa kasih bomb lightning gitu Eh Lalu cuy ya ternyata ya Udah lah kan lagi-lagi belajar Tapi kalau lagi udah show kan Nggak bisa ngomong begitu Iya sulit Dan kadang tuh Acara-acara stand up korporat tuh Mereka kurang ngerti Di kondisi yang dibutuhkan Komika sebenernya Waktu itu gue pernah stand up di PLN tuh Meja bunder Buset Meja bunder Meja bunder Jadi orang-orang kan Fokus sama bunderannya Iya Ada yang ngebelasangin lu berarti kan Iya Buset Jadi ibaratnya Kurang ngerti Suasanya cocok buat stand up comedy tuh gimana Gitu Kalau undangan-undangan Acara-acara kayak gitu Stand up-stand up outdoor Juga biasanya gue hindari Karena susah Penontonnya kemana-mana kan Fokusnya Sambil makan Kalau udah sambil makan Paling susah lagi stand up di mall Orang lalu lalang Bawa Zara Ngapain nonton gue Bawa mini show Segala macem Ngapain gue nonton stand up Susah tuh di mall Tapi I.O nya juga agak-agak aneh sih Menurut gue Sebenernya dia cari pengisian acara yang Murah dan gampang sih Soalnya kan cuma butuh mic doang lu kan Gak butuh alat musik Segala macem gitu Kalau stand up kan Lu harus nyingmak Lu harus fokus Lihat orang yang Kalau musik mungkin Sambil lalu lalang Oh dia lagi nyanyi lagu ini Yaudah lah Kadang gue iri sama musisinya itu tuh Lu ya ibaratnya Gue gak tau ya gimana Cuma gue sih mikir lah Kayak lu Kondisi penonton gimana Juga yang penting Suara lu keluar gitu kan Yang penting nyanyi Yaudah bisa jalan gitu Kalau stand up tuh butuh interaksi Dua arah Jadi Susah Sulit Betul Betul Oke lah bro Thank you ya Buat ngobrol-ngobrol ya Sukses buat karya-karya lu Amin Entah di stand up Entah di Jadi demotivator ya Amin Amin Tapi ya itu juga Sesuai mode aja Tergantung mood Caran Susah view nya Ya youtube agak tricky sih Karena lu harus combine Video panjang sama video pendek Gue juga gak ada video panjang Lebih ngapain Iya Tapi biar gimana pun Kalau youtube Tetep di video panjang Sinyawanya Iya Tetep harus bikin video panjang Iya Kalau video lu Pendek-pendek Short-short doang Yaudah Gitu doang aja Duitnya juga dikit ya Iya bener-bener Duitnya dikit Kalau short Short yang nonton Sejuta pun Dia cuma dapet berapa Susah juga ya Kalau video panjang 1 juta views Nah itu Duitnya lumayan Ngalir terus Dan juga ngalir terus ya Iya karena kan Kalau youtube enak gitu Dia Satu video tuh Long spend Lifespan nya tuh panjang Selama masih ditonton Iya Jadi bisa Kalau bisa tiba-tiba nih Ada Topik apa nih Topiknya relate nih Sama video lu nih Kalau video lu udah setahun yang lalu Maik bisa just Enak gitu Bikin bertopik aja Baru tuh ya Kalau di IG kan Video lu lama udah ilang Ilang Ya udah kan Kagak bisa dapetin juga lagi Lagi nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Lagi nge-nge-nge-nge-nge-nge Lagi nge-nge-nge-nge